Pemirsa akses jalan ke wisata air terjun Tirto Sari di Ngancar, Pelawasan, Magetan terputus pasca diterjang banjir bandang. Selain itu, pipa air bersih milik warga juga terputus. Inilah video amatir warga saat banjir bandang menerjang desa Ngancar, kecamatan Pelawasan, Kaupater Magetan pada minggu sore kemarin. Akibatnya sejumlah infrastruktur rusak. Salah satunya, akses jalan menuju lokasi wisata air terjun Tirto Sari dan air hangat terputus total. Tidak hanya wisatawan, petani setempat juga tidak bisa memanfaatkan jalur yang biasa dilewati kendaraan roda dua tersebut. Warga yang ingin melintas harus melewati jalur setapak di area pertanian warga. Salah satu warga desa Ngancar, Mariono mengatakan, selain merusak jalan, banjir bandang juga merusak pipa air bersih milik warga. Itu hujan deras, perjalan lagi, terus deras lagi, terus tahun-tahunnya pagi. Yang rusak apa ini? Ini jalur air minum, jalur air pertanian rusak semua. Itu lokasi wisata juga? Juga, para wisata. Wisata mana itu? Wisata air terjun Tirto Sari sama air hangat. Terputus total, Pak? Terputus. Kalau yang kondisi yang sana saya belum tahu persis. Saya kata-kata baru sampai sini. Berarti nggak bisa dilewati, Pak? Nggak bisa dilewati. Ini akses jalan juga terputus. Ini biasanya sepeda akan sampai air terjun. Ini akses jalan terputus. Ini terputus sampai sini. Air bersih juga terganggu, Pak? Terganggu. Ini saya mau, kan, Mas, membenahi air bersih. Juga ini teman-teman saya beli para alam. Beli para alam. Membenahi untuk air bersih juga. Pak, kalau air bersih itu mengaliri berapa, Kakak? Di sini kalau air bersih, 9 RT, Mas. 9 RT? 9 RT. Ya, maka itu 9 RT. Yang dari kawasan dari itu semua. Terputus semua, ya? Terputus semua. Ini mau pembenahan. Warga masih memprioritaskan perbaikan jaringan pipa air bersih yang biasa digunakan warga untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari. M. Ramzi, JTV, Maketan.